Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka Mimin hadir lagi dengan kabar terupdate terbaru terseru tentunya Hampir 1 tahun kepergian mendiang ibunda Rasa kehilangan masih saja bertah-tah di benak pesinetron Amanda Manopo Tak lagi bisa melihat mendiang ibundanya secara langsung Amanda Manopo mengaku merasakan rindu yang amat berat Rasa rindu tersebut pun dituangkan Amanda Manopo lewat media sosial Instagramnya Seraya mengungkap rindu bintang sinetron ikatan cinta itu pun mengunggah foto sang ibunda Henny Manopo Dalam unggahannya tampak foto ibunda yang sedang ia pegang Sang seraya berkata hai mami miss you Ucap Amanda Manopo seperti dikutip dari akun Instagram At Amanda Manopo Tak hanya rindu dengan sang mami Amanda Manopo pun sangat merindukan masakan maminya tersebut Aku kangen masakan mami tulisnya Sontak kerinduan Amanda Manopo tersebut membuat para fans merasa sedih dengan kerinduan Amanda Manopo tersebut Di komentari oleh Edsme Sindah ia makanan kesukaan Amanda ayam rica-rica Nah disini dari Indah Mami di surga sana bangga banget sama kamu Kak Manda tetap semangat ya sayangnya kami We all love you Mami pasti bangga banget sama Amanda yang sekarang dari Aziza ya guys Enak banget tuman aku jadi lapar begitu ya Dilihat di akun Instagram Amanda Manopo Amanda Manopo memposting gitu ya Sebuah makanan ayam rica-rica yang emang enak banget ya Kalau dimakan siang-siang begini ya guys Amanda kami tuh udah komplit semuanya Bisa masak cantik lagi Punya uang sendiri loh Lembut menuh kasih sayang Siapa yang gak beruntung gitu Sekali siapa yang berjodoh sama Amanda Padahal masih muda Anak tante juga gak bisa masak seperti kamu gitu ya Dari Farida ya guys Pokoknya nih mbak dari Farida ini ya Mbak Farida ini aduh respect banget loh sama Amanda Manopo ya guys Kangen gitu ya dari Nurul Kangen tapi berdoa ya sayang biar Mami senang disana amin Dari Rosaline yang kuat ya girl Nahan tekanan hati Mana-mana mungkin miss maminya Karena udah lelah dari tekanan Kalau dirasa gak kuat Mandirimu berhak kok Pilih kerjaan lain Yang penting happy dan enjoy life gitu ya Nah dari Noni lagi kangen maminya Sabar ya anak cantik gitu ya Makanan kesukaan Amanda itu yang selalu dimasakin sama maminya dari Nona Si cantik lagi kangen Mami Heni Yang kuat sabar dan ikhlas Yonda gitu ya Dari Lilis ya guys Nah disini makin sedih peluk sayang dari kita Man Begitu ya aduh ini terharu semua ya guys Dari Asia kayaknya enak banget nih masakan Masakan mama emang selalu nganginin ya man gitu ya Nah hobi masaknya Amanda dari maminya ternyata gitu ya Kalau kangen dibayangin aja masa-masa itu Aku juga suka begitu tapi jangan larut dalam kesedihan Kita harus bisa membahagiakan diri kita juga gitu ya Dari Agustina begitu guys Semoga Mami bahagia disana dan cinta sayang Kak Manda Tetap untuk Mami selalu dari Ichan Sabar Yonda Mami pasti bangga mempunyai anak seperti Amanda gitu ya Dari Baim Wong Setiap kamu bilang kangen Mami seketika Aku juga jadi kangen sama almarhum ibuku gitu ya Aduh ini ya Sedih-sedih gimana gitu ya Dari Bita Aku anak cantik yang baik Be God and happy Both can make see up their lock and you and smile Begitu ya guys Nah dari Yosi luka di hati yang paling menyakitkan buat seorang anak adalah kehilangan ibunya Luka yang tidak akan pernah sembuh oleh waktu Begitu ya guys Aduh ini melo-melo banget ya Siang-siang begini ya guys Namun kita juga tetap Aduh tetap harus semangat ya guys Nah apalagi di upload dengan makanan-makanan ayam Rica-rica begitu ya Dari Amanda Manopo Yang kangen banget sama masakan ibundanya Dan juga kangen sama ibundanya ya guys Nah kita doakan ya guys Semoga Maminya Amanda Manopo Di sana tenang begitu ya guys Dan Amanda Manopo juga Selalu happy dan riang begitu ya Nah guys sekian dulu ya info dari Mimin Tunggu info Mimin selanjutnya Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax